Hai cofrens, soal kali ini mengenai kinematika gerak, khususnya gerak lurus. Dari soal ditanyakan, kecepatan rata-rata benda dalam interval waktu T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 15 sekon dan T sama dengan 0 sampai T sama dengan 20 sekon. Di sini terdapat sebuah grafik di mana arsiran biru adalah untuk soal yang pertama dan arsir merah untuk soal kedua. Pada grafik VT, kecepatan rata-rata dapat dicari dengan mencari luasan grafik pada rentang waktu tertentu. Jadi, pertama kita cari jarak tempuh, kedua kita cari kecepatannya. Jarak tempuh dapat dicari dengan total luasan area arsir dan kecepatan rata-rata dapat dicari dengan membagi jarak total dibagi dengan waktu. Selanjutnya, kita masuk pada poin pertama. Pertama berarti, luasan areanya, S total dapat dicari dengan menjumlahkan antara S5 ke 10 ditambah S10 ke 15. Luasan area antara T5 hingga T15 membentuk segitiga. Untuk T5 hingga T10, bentuknya segitiga terbalik, di mana kecepatannya yaitu minus 8 meter per sekon menuju 0. Minus 8 ini menunjukkan bahwa sebelumnya benda diperlambat. Jadi, tinggi segitiganya adalah 8 dan alasnya menggunakan T yaitu 5. Begitu juga pada area yang kedua, T10 hingga T15, benda awalnya berkecepatan 0 menjadi kecepatan 8 meter per sekon, jadi tinggi segitiganya yaitu 8 dan alasnya yaitu 5. Nah, luasan segitiga sendiri dapat dicari dengan setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali 5 kali 8 plus setengah kali 5 kali 8 sama dengan 20 plus 20 sama dengan 40 meter. Kita masukkan ke rumusan kecepatan sehingga kecepatan rata-ratanya yaitu S total per T sama dengan 40 per 15 min 5 sama dengan 4 meter per sekon. Selanjutnya, soal yang kedua, area yang kita cari di arsir merah, terdapat dua buah trapezium. Yang pertama, trapezium antara waktu 0 sampai 10. Bentuknya terbalik. Benda bergerak dari kecepatan di minus 8 hingga pada saat waktu T sama dengan 10, kecepatannya yaitu 0. Jadi sebelumnya diperlambat, selanjutnya pada T10 hingga T20, awalnya 0 menjadi 8, artinya benda bertambah kecepatannya. Selanjutnya, dari gambar diketahui bahwa untuk trapezium ini tingginya yaitu 8, sisi sejajar yang pertama yaitu 5, sisi sejajar yang bawah yaitu 10, begitu pula pada trapezium yang kedua. Nah, rumus luas trapezium yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi. Sekarang kita cari luasan totalnya, di mana S totalnya yaitu S0 sampai 10 ditambah S10 sampai 20, sama dengan 10 plus 5 per 2 kali 8, ditambah 10 plus 5 per 2 kali 8 sama dengan 120 meter. Sehingga V rata-ratanya dapat dicari dengan S total per T sama dengan 120 per 20 min 0, sama dengan 120 per 20 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, kecepatan rata-rata untuk T5 hingga 15 yaitu 4 meter per sekon, dan kecepatan rata-rata untuk T0 hingga ke 20 yaitu 6 meter per sekon. Demikian soal kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!